Kembali lagi di Kabar Jember. Pemirsa ratusan anggota gerakan pemuda Ansor dan Banser anak cabang Gumuk Mas Kabupaten Jember cuma sore mengarak bendera merah putih sepanjang 500 meter mengelilingi jalan desa. Selain untuk memperingati hari lahir Nahdlatul Ulama ke-93 tahun, kegiatan tersebut juga sebagai wujud rasa cinta terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan menyanyikan lagu Mars Nahdlatul Ulama ya laluaton, ratusan anggota gerakan pemuda Ansor dan Banser ini antusias mengarak bendera sensaka merah putih sepanjang 500 meter mengelilingi jalan desa di Kecamatan Gumuk Mas, Kabupaten Jember, Jumat sore. Kegiatan yang dipelopori oleh anak cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Gumuk Mas ini merupakan bentuk rasa cinta gerakan pemuda Ansor dan Banser terhadap negara kesatuan negara-negara Indonesia. Selain itu, anak-anakkan membawa bendera merah putih terpanjang dari kampung ke kampung ini bertujuan untuk memupuk jiwa nasionalisme dan patriotisme setiap berbagai negara agar senantiasa menjaga keuntuan NKRI yang didalamnya terdapat keberagaman cukup, agama, dan ras. Para pendekatan sensaka merah putih yang dibawa ratusan anggota gerakan pemuda Ansor dan Banser ini berakhir di pantai Laut Selatan. Pikir pantai sengaja dipilih sebagai bentuk rasa syukur dan simbol luasnya NKRI yang mereka cintai. Kita membentangkan bendera merah putih sepanjang 500 meter ini sebagai rasa cinta kita terhadap negara kesatuan Republik Indonesia yang itu sudah bagi NKRI, bagi Ansor adalah harga mati. Tidak bisa diutak adik. Jadi itu tujuan kami dalam rangka LNKRI ini juga salah satunya menciptakan dari sahabat-sahabat, Banser khususnya, juga warga di sekitar sini, khususnya warga Kepanjen, bahwa kita ini harus betul-betul bisa menjaga negara kesatuan Ibu Musa agar tetap bersatu, aman, dan peneram. Ide dari pembuatan bendera dengan lebar 3 meter dan panjang 500 meter didasari atas terjadinya ancaman perpecahan di tahun politik pemulus rentak tahun ini, di mana banyak berita bohong dan ujaran kebencian di media sosial yang mengancam keutuhan NKRI. Personil TNI dan Polri yang mengawal jalannya arak-arakan bendera merah putih sepanjang 500 meter mengapresiasi kegiatan ini. Diharapkan kegiatan ini dapat menjadi contoh gerakan pemuda lain agar sebagi cinta dengan NKRI. Saya selaku babin Kampi Mas Desa Kepanjen, Kecamatan Gomas, yang berdini di pose Gomas, Kapolres Jember. Suatu kebanggaan dan kecintaan kepada anak-anak ansor, adik-adik ansor, yang mana bisa ikut serta menjaga Kampi Mas. Dalam suatu contoh ini pengibaran bendera sepanjang, bendera merah putih sepanjang 450-60 meter. Ini perlu dicontoh oleh benderasi generasi bangsa, benderasi penerus bangsa untuk kedepannya. Sangat mengapresiasi kegiatan dari rekan-rekan dari pemuda ansor. Ini suatu wujud kecintaannya mereka kepada negara keasuhan Republik Indonesia. Ini perlu didiru, dicontoh oleh rekan-rekan yang lain maupun organisasi yang lain. Sehingga kecintaannya, kebanggaan kepada negara kesatuan Republik Indonesia itu tertanam di jiwa sanubarinya. Kegiatan mengharap bendera sensakan merah putih terpanjang ini oleh anak cabang NU Bumuk Mas merupakan bagian dari rangkaian kegiatan hari lahir NU ke-93 tahun. Dari Gumbuk Mas, Gunung Wahidianto menabarkan untuk KGTV.